Buku Viva Indar Parwansa menunjukkan elektabilitas yang tinggi. Jawa Timur yang semakin dinamis, terutama setelah Libang Kompas menerbitkan hasil survei terakhir di mana petahanan Buku Viva Indar Parwansa menunjukkan elektabilitas yang tinggi. Tingginya elektabilitas petahanan ini bisa dimaklumi karena pertama beliau masih dalam status gubernur, yang kedua memang belum ada lawan yang pasti dari seorang Kohifah Indar Parwansa. Karena dalam survei kan selalu ditanya, kalau pilkada hari ini siapa yang Anda pilih? Jadi survei itu sangat wajar sekarang dan jangan lupa survei itu kan potret kekinian. Hari ini, kalau hari ini, kalau besok lain lagi. Nah, saya katakan pilkada Jawa Timur semakin dinamis karena partai-partai besar yang memenangkan pilek di Jawa Timur belum memberi penegasan tentang siapa pasangan yang akan mereka ajukan. Tiga partai yang belum itu jelas PDIP, PKB, dan Nasdem. Nasdem sendiri masih dalam taraf mencermati dan berdiskusi, baik dengan internal maupun dengan partai-partai lain, tentang ke mana pilihan Nasdem pada akhirnya. Diperkirakan pada awal Janu, pada awal Agustus, Nasdem telah menyatakan pilihannya. Kompas TV Independen, terpercaya.